Jika ada soal seperti ini, diketahui polinomial x pangkat 3 dikurangi 13x dikurangi 12, salah satu faktor polinomial tersebut adalah Pertama-tama kita harus mengetahui dulu salah satu konsep dari polinomial, yakni jika koefisien maket ganjil sama dengan genap, maka salah satu faktornya adalah x sama dengan minus 1 Apa yang dimaksud koefisien maket ganjil sama dengan genap? Oke pertama kita tuliskan dulu fx sama dengan x pangkat 3 kurangi 13x kurangi 12 untuk mempermudah kita mengerjakan ya Nah, koefisien maket ganjil berarti 1, x pangkat 1, x pangkat 3, x pangkat 5, sementara koefisien maket genap berarti x kuadrat, x pangkat 4, x pangkat 0, itu koefisien maket genap Nah, disini kita punya pangkat ganjilnya adalah x pangkat 3, dan koefisiennya adalah 1 Sementara, untuk x pangkat 1, koefisiennya adalah minus 13 Dan untuk x kuadrat, karena tidak ada, koefisiennya adalah 0, sementara ini ada x pangkat 0, sehingga menjadi minus 12 saja Dan koefisiennya adalah minus 12, berarti kalau jumlah koefisien maket ganjil berarti adalah 1 dikurangi 13, atau minus 12 Sementara koefisien maket genapnya adalah 0, ditambah minus 12, sehingga jawabannya sama-sama minus 12 Nah, jika kita tahu seperti itu, barulah kita dapat memakai prinsip ini, bahwa koefisien maket ganjil sama dengan genap, maka salah satu faktornya adalah x min 1 Karena kita tahu salah satu faktornya adalah x min 1, kita dapat memfaktorkan polinomial ini Namun, karena polinomial ini adalah x pangkat 3, sulit bukan untuk difaktorkan, sehingga kita dapat menggunakan salah satu metode untuk memfaktorkannya, yakni metode Horner Caranya adalah begini, pertama, kita tuliskan dulu semua koefisien pada polinomial ini 1, 0, min 13, dan min 12 1 untuk x pangkat 3, 0 untuk x kuadrat, min 13 untuk x, dan min 12 untuk x pangkat 0 Kemudian, karena kita tahu bahwa salah satu faktor yang adalah x sama dengan minus 1, kita dapat Hornerkan ini dengan min 1 Bagaimana caranya? Pertama, kita turunkan dulu 1 ke bawah, jadi seperti ini 1, kemudian min 1 kita kalikan dengan 1, kita naikkan ke atas, menjadi min 1 0 kita tambahkan dengan min 1, menjadi min 1 Min 1 kita kalikan dengan min 1, menjadi 1 Kemudian, kita tambahkan, min 13 ditambah 1, menjadi min 12 Dan terakhir, min 12 kita kalikan dengan min 1, kita naikkan ke atas, menjadi 12 Min 12 ditambah 12 adalah 0 Nah, dari sini kita tahu sisanya 0, kemudian kita tahu bahwa faktornya adalah x plus 1 Ini adalah koefisien masing-masing poinomial berikutnya Dengan cara Horner, kita tahu bahwa ini adalah pangkatnya dikurangi 1 Kalau kita meng-Hornerkan pangkat 3, maka hasilnya adalah pangkat 2 Atau gejiknya terus menjadi x plus 1, dikalikan x kuadrat, tidak pada dari 1 ini Kemudian, min x adalah tidak pada dari min 1, dikurangi 12 Ini Atau, maksudnya berarti ini adalah x pangkat yang kita Horner di minus 1 Kita kurangi 1 pangkatnya Nah, setelah seperti itu, setelah kita tahu kita sudah Hornerkan, kita bisa faktorkan menjadi seperti ini Kalau kita bisa faktorkan manual, maka kita dapat faktorkan manual saja Untuk ini menjadi x plus 1, dikalikan x kuadrat, min x min 12, kita faktorkan manual menjadi x min 4, dikali x plus 3 Kemudian, jika kita lihat satu persatu di pilihan x plus 1 tidak ada x min 4 tidak ada Dan x plus 3 ternyata ada Di pilihan D Atau pada pilihan jawaban ini, berarti jawabannya adalah D Demikian, sampai jumpa di pertanyaan berikutnya